Al-Quran Dalam Al-Quran, Allah SWT menyatakan bahwa kitab ini adalah petunjuk yang benar bagi manusia yang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah SWT berfirman, Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam konteks keilmuan, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki nilai kebenaran dan ketepatan yang tinggi. Banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa beberapa ayat dalam Al-Quran menyajikan informasi yang tepat dan akurat, bahkan sebelum penemuan ilmiah modern. Secara spiritual berarti juga bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran yang mutlak dan merupakan pendoman bagi kehidupan umat manusia. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memang tidak hanya berisi petunjuk agama, tapi juga mengandung berbagai kisah dan pengetahuan yang menarik. Beberapa fenomena di dunia yang sudah diceritakan dalam Al-Quran dan kemudian diyakui oleh para ilmuwan beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Pembentukan Janin Al-Quran telah menjelaskan secara rinci tentang pembentukan janin dalam rahim seorang wanita. Salah satu ayat yang berkaitan dengan hal ini adalah Surat Al-Muminun ayat ke-14. Dalam ayat tersebut disebutkan tentang tahap-tahap pembentukan janin mulai dari setates armani hingga menjadi ambriuk. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu airmani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian airmani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Yang kemudian dikenal sebagai Embriologi. Hal ini baru dianggul oleh para ilmuwan pada abad ke-20 setelah adanya teknologi mikroskopis yang memungkinkan manusia untuk melihat secara langsung tahap-tahap pembentukan embryu manusia. Al-Quran juga membahas tentang penciptaan alam semesta. Dalam Surat Al-Anbiya ayat 30 disebutkan bahwa alam semesta ini diciptakan dari titik yang sangat kecil dan padat. Artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya, dahulu menyatu. Kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, tidakkah mereka beriman? Penjelasan ini kemudian ditemukan oleh ilmuwan modern melalui teori Big Bang, di mana alam semesta tercipta dari ledakan besar yang terjadi di satu titik dalam ruang dan waktu. Al-Quran menyebutkan tentang pergerakan planet dan benda-benda langit secara teratur dan terukur. Dalam Surat Yasin ayat 40 Artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahulu siang. Masing-masing beredar pada garis endarnya. Para ilmuwan modern telah mengkonfirmasi bahwa planet-planet di tata surya kita bergerat dalam bentuk orbit yang teratur dan beraturan, serta membutuhkan waktu yang sama dalam mengelilingi matahari. Al-Anbiya ayat 33 mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan malam dan siang bergantian juga menyebutkan bahwa matahari dan bulan berenang dalam orbit mereka sendiri. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis endarnya. Dan matahari berjalan di tempat peradarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Para ilmuwan modern telah mengonfirmasi bahwa rotasi bumi menyebabkan pergantian malam dan siang, dan bahwa planet-planet di tata surya kita juga bergerak dalam orbit mereka sendiri. Al-Quran menyebutkan tentang gerhana bulan dan matahari dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari pintu belakang. Tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Para ilmuwan telah mengonfirmasi bahwa gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di belakang bumi. Sedangkan gerhana matahari terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Dalam Al-Quran Surah Al-Zumarayat 21, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahwa dia menurunkan air dari langit, kemudian air tersebut mengalir ke sungai dan akhirnya mengalir ke laut. Air tersebut kemudian menguap ke atmosfer dan kembali ke langit dalam bentuk awan, sebelum akhirnya turun kembali ke bumi sebagai hujan. Deskripsi ini, sesuai dengan pemahaman modern tentang siklus hidrologi. Al-Quran juga menjelaskan proses terjadinya hujan dan evaporasi. Hal ini telah diyakui oleh para ilmuwan modern dan dipelajari dalam ilmu meteorologi. Selain itu, dalam Surah An-Nur ayat 43, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyebutkan tentang kilat yang dihasilkan dari awan. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 96, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahwa musim diatur olehnya. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Al-Quran juga menjelaskan tentang pembagian waktu, termasuk peradaran matahari dan bulan, serta perhitungan waktu untuk syalat. Hal ini telah diyakui oleh para ilmuwan modern dalam ilmu astronomi dan kalender. Al-Quran banyak mengungkapkan keberadaan kehidupan di dalam laut, serta berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya, para ilmuwan telah menemukan ribuan spesies baru yang hidup di dalam laut, dan menjelaskan bahwa laut memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Quran Surah An-Nahl ayat 68-69 menyebutkan bahwa lebah mengambil nektar dari bunga-bunga untuk menghasilkan madu yang bermanfaat bagi manusia. Ayat ini juga mengatakan bahwa lebah memiliki rumah di mana mereka membuat madu mereka. Para ilmuwan modern telah menemukan bahwa lebah benar-benar mengambil nektar dari bunga untuk membuat madu, dan mereka juga membangun sarang mereka sendiri untuk membuat madu dan membesarkan keturunan mereka. Al-Quran menegaskan bahwa semua manusia setara dan tidak ada perbedaan antara mereka berdasarkan ras, warna kulit, atau kekayaan. Hal ini telah diyakui oleh para ilmuwan modern dalam studi tentang kesetaraan dan keberagaman manusia. Al-Quran juga menjelaskan tentang sistem kehidupan di bumi, termasuk hubungan, antara makhluk hidup dan lingkungan mereka. Hal ini telah dikonfirmasi oleh para ilmuwan melalui penelitian dan observasi dalam ilmu ekologi dan biologi. Secara umum, kejaiban dan keanehan yang disebutkan dalam Al-Quran telah diyakui oleh para ilmuwan modern. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memiliki nilai keagamaan, tetapi juga memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Hal-hal itu hanya sebagian kecil dari berbagai fenomena di dunia yang telah diceritakan dalam Al-Quran dan kemudian ditemukan oleh para ilmuwan. Namun, kita harus mengingat bahwa Al-Quran bukanlah sebuah buku ilmiah, melainkan kitab suci yang berisi petunjuk dan pendoman hidup bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muslim harus mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!